Halo selamat pagi sahabat Jibunigelis ya hari ini saya akan upload di kebun tapi ini kebunnya sangat rapi ya pohon buah-buahannya mirip kebun buah nah langsung disambut pohon durian di satu amparan khusus untuk pohon buah-buahan ada pohon jamu juga ini eh lokasinya di dusun rawa dua desa rawa Kecamatan Mumbung tuh subhanallah keren nah wayah na tekeng ingarit di kebun iya jadi istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu mohon jangan ngambil rumput di pohon ini karena ini rumputnya dipelihara untuk bangpakan peternakan kambing nah milik yang punya kebun ini ini adalah satu hamparan yang kesana itu adalah bu pohon buah jeruk ini juga sama sini ada pohon buah alpukat eh bukan alpukat sawo ya Oh subhanallah udah berbuah sawanya ya lihat banyak juga ya sawanya ini pendek tingginya itu hampir sekitar dua meteran tapi sudah mulai berbuah ini ya kemudian sini juga ini ada pohon durian selain durian juga ada buah mang buah nata apa ini mitri naga ya tuh ya buah naganya belum berbuah itu pohon jeruk juga sama ya biasa ini khusus untuk pohon buah-buahan ya tanam sini mudah-mudahan ada pemiliknya akan tanya konsepnya konsepnya seperti apa ini sangat bagus sekali dan ini punya juga dirawat dengan baik ya pohon durian jenisnya pohon durian apa ini ya saya nggak tahu itu ada pohon nangka tapi nangkanya udah berbuah karena ini pohonnya udah gede ini nangkanya nih subhanallah luar biasa wah ada pemiliknya kebawah juga pohon durian udah pohon duriannya udah besar yang dibawakannya itu sudah lama ditanamnya luar biasa ini deh posisi berada di ketinggian sebelah sini juga banyak ini memang bener betul ini ya ini adalah kebun buah nah ini duriannya tuh luar biasa nah ini kubun buah nah bayangkan ya nanti kalau sudah berbuah semuanya ada buah durian ada buah jeruk ada buah sawo alpukat nangka luar biasa pemanfaat pemanfaatan lahan yang produktif kemudian lagi ada pohon pisangnya banyak bahasanya berjejer ya pohon pisang itu ada pemiliknya kebetulan lagi babat rumput kemudian ya subhanallah kawan sahabat cibun gelis enak banget sini posisinya di ketinggian sambil memandang arah sebelah sana tuh apalagi saat suasana pagi hari kita bisa melihat matahari terbit dari ufuk timur sambil menikmati kesejukan di ketinggian dusun rawa dua desa rawa kesempatan nanti saya akan melihat kebawah pohon durian yang sudah tumbuhnya besar ya kita turun kebawah jadi disini tuh banyak pohon durian yang ditanam ada beberapa jenis pohon durian yang ditanam sini ada bawor kemudian ada ada ngesangking ada duri hitam pokoknya banyak banget disini semua jenis durian ditanam disini semua ya kita akan melihat nih pohon durian yang sudah besar ya bayangkan aja nanti kalau sudah berbuah luar biasa kita akan turun kebawah saya matikan dulu aku terpeleset ya oh luar biasa ini ya duriannya pendek nah katanya sih kata pemilik waktu musim kemarin sini sudah mulai berbuah kayaknya ini bekasnya nih ya ini bekasnya disini jadi nanti kita petik pohon bisa sambil jongkok begini ada lagi sebelah sana kita lihat ya tuh ini juga sama ini mirip durian jenis duri hitam tuh bedanya seperti begini ya sebelah sana penek ini juga sama kita lihat sebelah sana yuk hmm ya ini duriannya ini juga sama sebelah sana ya jadi ini semua jadi ini semua ditanami pondurian dan pohon alpukat untuk sebelah sini ya enak yuk lihat enak kan ini pemanfaatan lahan agar lebih produktif ya tuh ini juga sama ada alpukat ini alpukatnya disini ditanam alpukat jenis eee aligator ada aligator ada aligator red vietnam juga sama tuh ada burung lewat ini juga kebawah juga sama banyak ya sahabat ini kalian sebelah sana masih dalam perawatan ini rumputnya lagi di babat tuh kebetulan ini lagi musim kemarau lembut-lembutnya sama gunung tuh lihat ah luar biasa ya bahasa saya lihat saya perhatikan ini luas lahannya hampir satu hektare sampai ke atas tuh kita akan kembali ke atas menjalan ya menanjak lumayan sampai berolah laga pagi kebetulan ini tepat pukul sekitar jam sepuluhan nih udaranya masih segar dan belum terlalu panas ya nah ini memang sudah lagi dipersiapkan untuk konsep kubun buah ya dan ini masih dalam tahap perawatan kebun buahnya jadi belum bisa di expose secara luas nah nanti insya Allah setelah buah buahnya pohon buah disini sudah mulai berbuah akan dibuka untuk pengunjung petik buah langsung dari pohonnya akses dari jalannya juga sangat dekat ini masuknya dari depan radio rudista masuk ke atas ini pohon petai ya jadi ada beberapa puluh jenis pohon disini pohon buah yang ditanam dan dipersiapkan untuk dijadikan kubun buah tuh lihat biasa ya lumayan agak panas gak capek menanjak ya luar biasa oke pemirsa sampai disini dulu ya jalan-jalan di kebun ini sangat menyejukkan hati menyejukkan pandangan kita dengan teduh namun cepat yang beda dengan di perkotaan ya lihat ya oke pemirsa kami tutup dulu sekian untuk kami nah ini yang tadi saya sebutkan ya ini jalan akses untuk ke jalan rayanya untuk depan sana ada stasiun radio rudista ya yang sekarang kita gak update tinggal turun ke bawah itu jalan rayanya lihat aksesnya ya ternuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih